Aku dan suamiku benar-benar ngerasa we made it gitu. Ketika kita sepenuh hati menjalankan dua-duanya, semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Itu challenge sih, ya sejujurnya itu challenge. Mengurus keluarga, mengurus pekerjaan. Aku ngerasa sih, new mom ini benar-benar berjuta rasanya ya. Jadi, lelahnya memang dapet karena memang paginya ke sore kita bekerja, terus malamnya memang tetap harus berjaga. Tapi di lensi sini aku ngerasa excited banget gitu. Aku bisa bekerja, mengasah skill aku gitu. Tapi, aku juga nggak sabar buat tunggu pulang gitu. Aku jam pulang nih, aku mau ketemu sama si kecil. Cukup dekat juga dengan anak-anak saya gitu. Jadi, mereka juga cukup butuh kehadiran saya. Jadi, saya juga kalau lagi di kantor sering disuruh pulang cepat. Disuruh, ibu di mana gitu, ibu kapan pulang gitu. Itu dua peranan yang penting banget ya, kalau menurut saya dalam hidup saya itu sangat bermakna. Keluarga itu di mana saya mulai hidup. Kemudian, pekerjaan itu adalah setelah saya mendapatkan pendidikan yang sangat hebat dari kedua orang tua saya dalam keluarga saya, membesarkan saya seperti sampai dengan sekarang. Kemudian, saya melanjutkan perjuangan mereka. Dan, disinilah saya sekarang. Sejauh ini, aku dan suamiku benar-benar ngerasa we made it gitu. Jadi, lelahnya kami terbayarkan gitu ya, dengan melihat sedemus kecil, terus milestone tumbuh kembangnya juga baik, terus melihat berbagai skin unlock yang dia udah bisa ini, bisa itu, itu malah bikin kami makin senang pagi gitu. Saya jujur aja challenging, tapi ketika kita ikhlas, ketika kita sepenuh hati menjalankan dua-duanya, semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Ya, sejujurnya itu challenge. mengurus keluarga, mengurus peterjaan, tapi kalau dibilang capek, ya capek. Tapi, apakah tidak menyenangkan? Menurut saya enggak juga gitu. Dua-duanya sangat menyenangkan gitu. Aku percaya bahwa anak dan keluarga yang bahagia itu lahir dari ibu yang bahagia juga gitu. Jadi, menurut aku bahagia ya itu kuncinya. Yang pertama, kita sendiri harus bahagia. Jadi, kalau kita tidak bahagia, kita tidak akan bisa menjalankan itu dengan baik. Kita tidak akan menjadi ibu yang baik, kita tidak akan menjadi karyawan yang baik, kalau kita tidak bisa memanage kebahagiaan kita sendiri. Time management pastinya. Jadi, di saat kita di rumah, kita benar-benar mencurahkan perhatian kita kepada keluarga. Begitu di dalam pekerjaan, kita benar-benar mencurahkan fokus dan pikiran kita kepada target pekerjaan. Semoga sehat-sehat terus, biar kita bisa bareng-bareng terus gitu. Mudah-mudahan saya tetap bisa membuat core memory yang baik di masa kecil anak-anak saya. Saya hanya berusaha menjadi seorang ibu yang baik. Saya disayangi oleh keluarga dan disayangi oleh orang-orang di sekitar saya. Karena, balik lagi, kehidupan kita tentunya kembali kepada keluarga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.